Di pinggiran kota Jiangsu, di komunitas Villa Kaisar. Jam berapa sekarang? Haizu belum kembali. Sun Wei Go keluar dari ruang belajar dan mengeluh kepada Wang Licun, yang sedang menonton TV di sofa. Kami menghukumnya selama dua bulan. Apa salahnya dia keluar untuk bermain sebentar? Mata Wang Licun terpaku pada TV. Dia bahkan tidak menoleh saat berkata dengan acuh-ta'acuh. Bermain, 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 bermain sepanjang hari. Wajah Sun Wei Guo yang berwibawa menunjukkan kemarahan. Dia tiba-tiba meraung, kapan dia pernah melakukan sesuatu yang serius. Dia tidak melakukan hal serius sepanjang hari. Dia hanya makan, minum, dan bermain. Dasar sampah. Sun Wei Guo, coba panggil anak kita sampah lagi. Wang Licun tidak tahan lagi. Dia berdiri dan tubuhnya yang gemuk bergetar saat dia berteriak pada Sun Wei Guo. Sun Zheng Hai juga marah. Dia begitu marah hingga alisnya yang tebal terus bergetar. Dia meraung tanpa menunjukkan kelemahan. Apa dia kalau bukan sampah? Dia tidak pernah melakukan hal serius dalam hidupnya. Dia bahkan tidak tahu cara mencuci pakaian dan celana dalamnya sendiri. Seorang ibu yang penyanyang akan menghasilkan anak yang tidak berguna. Semua salahmu dia menjadi seperti ini. Saya bersedia mencuci pakaian dan celana dalam putra kita. Bagaimana wajah gemuk Wang Licun mencibir? Jika kau punya nyali, jangan mengakui anakmu. Jika kau punya nyali, usir dia dari rumah dan usir aku juga. Kamu menghadapi perilaku Wang Licun yang tidak masuk akal, Sun Wei Guo sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Kamu bahkan menghukum anak kami dengan hukuman kurungan selama dua bulan. Melihat suaminya Sun Wei Guo tidak berkata apa-apa, suara Wang Licun menjadi lebih keras. Dia berteriak, Haizu baru saja mempermainkan wanita murahan dan membunuhnya. Apa masalahnya? Kau menghukumnya selama dua bulan. Sun Wei Guo, kukatakan padamu, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika kau berani menghukum anak kita lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Wanita yang tidak tahu apa-apa. Sun Wei Guo menghentakkan kakinya dan berkata dengan nada getir, Tahukah kau seberapa besar kekacauan yang telah dibuatnya kali ini? Namun kini berbeda dengan sebelumnya. Internet jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Bahkan hal terkecil pun dapat berkembang tanpa batas di internet, apalagi kasus kriminal yang sifatnya jahat seperti itu. Jika aku tidak memberitahu mereka sebelumnya dan segera meminta Black Tiger dan yang lainnya untuk berurusan dengan ayah dan anak itu, meskipun Zhang Fei yang cukup beruntung untuk lolos dengan selamat, masalah itu tetap akan dirahasiakan. Jika tidak, begitu masalah ini terungkap, hanya ada satu hasil yang menunggu Haizu. Yaitu di penjara selama 8 hingga 10 tahun sebelum keluar. Tes, Wang Licun mencibir, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Wanita hina itu memang pantas dipermainkan sampai mati, tetapi siapapun yang berani menyentuh anakku, aku pasti akan membuatnya mati. Dengan, kamu, kamu, itu, dari, dari kamu. Alistebal Sun Wei Guo berkedut saat dia berkata dengan marah. Kemudian, dia menoleh dan berjalan menuju kamar tidur untuk beristirahat. Pada saat ini, suara kunci diputar terdengar dari pintu. Sun Haizu telah kembali. Haizu kembali. Wang Licun berteriak ke girangan. Dia mematikan TV, buru-buru memakai sandal, dan bergegas ke pintu. Sun Wei Guo juga berhenti dan menatap pintu dengan wajah muram. Pintunya terbuka. Wang Licun tercengang karena orang yang berdiri di depan pintu bukanlah putranya, Sun Haizu, melainkan orang asing yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Xiao Fan menyeringai dan memukul pelipis Wang Licun secepat kilat. Tubuh Wang Licun jatuh ke tanah dan pingsan. Siapa kamu? Sun Wei Guo terkejut dan marah. Tepat saat dia hendak berteriak minta tolong, dia melihat mata Xiao Fan berkilat-kilat. Xiao Fan bergegas menghampirinya. Kemudian, Sun Wei Guo merasa kepalanya tenggelam dan dia pingsan. Yah, hampir semua orang sudah ada di sini. Pesta. Dimulai. Bisik Xiao Fan, matanya berkilat karena darah dan kekejaman. Setelah sekian lama, Sun Wei Guo akhirnya terbangun. Begitu membuka matanya, dia melihat Xiao Fan duduk di sofa di seberangnya. Wow! Mata Sun Wei Guo menunjukkan sedikit ketakutan. Dia berjuang mati-matian, tetapi tangan dan kakinya terikat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin meminta bantuan, tetapi mulutnya disumpal. Dia hanya bisa mengeluarkan erangan pelan. Ketika Sun Wei Guo bergerak, Wang Licun dan Sun Haizu, yang berada di sampingnya, juga terbangun. Ketika mereka melihat Xiao Fan di depan mereka, yang dipenuhi dengan ekspresi dingin, ketakutan muncul di mata mereka. Keduanya berteriak keras saat tubuh mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Sudah hampir waktunya, Xiao Fan melihat jam di dinding, lalu bangkit dan menarik kain dari mulut Sun Wei Guo dan dua orang lainnya. Membantu. Saat Xiao Fan menarik kain dari mulut Sun Wei Guo dan dua orang lainnya, Sun Wei Guo dan dua orang lainnya membuka mulut mereka dan berteriak minta tolong. Namun, ketika mereka membuka mulut, mereka menemukan ada sesuatu yang salah. Ini karena mereka merasa bahwa jika mereka berbicara sedikit lebih keras, tenggorokan mereka akan sakit seperti pisau. Ini adalah obat bisu yang khususku buat untukmu. Xiao Fan bergumam dalam hati, lalu tertawa, bagaimana? Efeknya tidak buruk, kan? Siapa kamu? Apa yang kau inginkan? Sun Wei Guo berkata dengan suara rendah. Ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Perkenalkan, namaku Xiao Fan. Aku teman Zhang Fei Yang, kata Xiao Fan sambil tersenyum lembut. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Upil mata Sun Wei Guo tiba-tiba mengecil dan berkata. Iya, Xiao Fan mengangguk, lalu tertawa lagi. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan lengkungan menyeramkan. Teman-temanku berada dalam situasi ini hari ini, semua berkat kalian bertiga. Kalau begitu, tidak sopan jika tidak membalasnya. Malam ini, aku juga akan memberikan kalian bertiga hadiah besar. Bajingan kecil, aku peringatkan kau. Sebaiknya kau biarkan aku pergi. Kau tahu siapa aku, siapa ayahku. Wang Licun tiba-tiba berteriak. Matanya penuh dengan keganasan, seperti serigala betina yang gila. Biar ku beritahu, keluarga Wang kita. Ah. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangan Xiao Fan. Kemudian, cahaya dingin ini berubah menjadi sambaran petir dan menancap di paha gemuk Wang Licun. Bu, Sun Haizu yang berada di sampingnya tiba-tiba berteriak. Xiao Fan dengan santai mencabut pisau meja dari paha Wang Licun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku paling benci orang bodoh. Aku juga benci dan menentang penyiksaan orang sampai mati. Namun, jika kamu ingin menantang batasanku, maka aku dapat mencoba menyiksa orang sampai mati. Tentu saja, teknikku akan sangat berkarat, tetapi itu tidak masalah. Setelah kamu melakukannya beberapa kali lagi, kamu akan baik-baik saja. 12. Anak muda, aku menasihatimu untuk tidak melakukan kesalahan. Sun Wei Guo dengan paksa menekan rasa takut dan amarah di dalam hatinya. Dia melotot ke arah Xiao Fan dan berkata, meskipun kamu bisa membunuhku hari ini, keadilan memiliki lengan yang panjang. Cepat atau lambat, kamu akan tertangkap. Pada saat itu, kamu akan dihukum berat. Jika kamu bersedia melepaskannya sekarang, masih belum terlambat. Benarkah begitu? Xiao Fan mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum dingin. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai aku tertangkap. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong ini dan mulai sesegera mungkin. Ayo, Sun Hai Zuh, kau yang pertama. Xiao Fan menyeringai dan mencengkeram Sun Hai Zuh seperti sedang mencengkeram cewek. Kemudian, dia melepas celana Sun Hai Zuh tanpa ragu-ragu. Tidak, 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 aku mohon padamu, jangan lakukan ini, jangan. Melihat pisau meja di tangan Xiao Fan, Sun Hai Zuh tiba-tiba mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Fan. Wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat dan matanya penuh ketakutan. Dia terus memohon. Ketika saudaraku Zhang Fei yang memohon belas kasihan di hadapanmu, apakah kau pernah berpikir untuk membiarkannya pergi? Ketika kamu menyiksanya malam itu dan melampiaskan sifat biadabmu sepuasnya, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini? Keadilan itu jelas dan pembalasan itu tidak baik. Karena kau dapat menutupi langit dengan satu tangan dan mengubah hukum menjadi mainan di tanganmu, maka aku juga dapat menggunakan pisau jagal di tanganku untuk memotong dagingmu dan menggunakan darah dan tulangmu sebagai pengorbanan untuk istri dan ayah saudaraku. Xiao Fan berkata dengan dingin. Memotong. Ah. Sun Hai Zuh melolong kesakitan saat berdiri. Bagian di antara kedua kakinya berlumuran darah. Perhiasan keluarganya telah hilang sepenuhnya. Ini harga yang harus kau bayar karena telah memperkosa istri saudaraku. Tatapan mata Xiao Fan menjadi lebih dingin. Dan kau, Xiao Fan mengulurkan tangannya dan meraih uang licun. Kamu terlalu memanjakan anakmu dan memanjakannya. Ketika dia melakukan kejahatan, kamu tidak hanya tidak mengajarinya, tetapi kamu juga melindunginya dengan tidak masuk akal. Anakmu adalah anak, tapi anak orang lain bukanlah anak. Engkau menganggap dirimu sangat mulia dan menganggap orang lain hina. Tetapi hari ini, kami, orang-orang hina di matamu, akan menuntut keadilan darimu. Petik 2. Memotong. Ah. Wang licun tak kuasa menahan diri untuk menjerit kesakitan lagi karena pisau meja Xiao Fan telah memotong ke sepuluh jarinya yang tebal dan pendek. Darah terus mengalir keluar dan mewarnai tanah menjadi merah dalam sekejap mata. Akhirnya, kamu, Xiao Fan mengulurkan tangannya lagi dan meraih Sun Wei Guo. Cintamu pada anakmu tidak kurang dari cintamu pada istrimu. Kau mengirim seseorang untuk membunuh ayah saudaraku, dan kau mengirim seseorang untuk membunuh saudaraku. Itu semua adalah perbuatanmu. Apakah kamu pikir tidak seorang pun dapat menghukummu karena kedudukanmu yang tinggi? Tidak, kamu salah. Hanya saja waktunya belum tiba. Hari ini adalah hari kematianmu. Suara Xiao Fan terdengar sangat dingin. Pisau meja di tangannya langsung menusuk mata kiri Sun Wei Guo. Ah. Sun Wei Guo tiba-tiba menjerit kesakitan. Melihat tiga orang yang terus berteriak kesakitan dengan suara pelan, Xiao Fan berdiri. Matanya penuh dengan kekejaman dan darah. Hari ini, aku akan membalas dendam padamu atas semua yang kau lakukan pada saudaraku. Karena hutang darah, harus dibayar dengan darah. Dasar iblis. Dasar iblis. Ah ah ah. Sun Wei Guo meraung dengan marah. Mata kanannya yang tersisa penuh dengan kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Dan saudaramu, kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Ah ah ah. Bajingan kecil, tunggu aku. Ayahku akan membalaskan dendamku. Dia pasti akan membunuhmu dan saudaramu dan menguburmu bersama kami. Wang Licun berteriak histeris. Jangan, jangan bunuh aku. Aku, aku tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh aku. Uh 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 uh. Wajah Sun Haizu penuh dengan permohonan. Dia terus memohon, selama kamu bisa membiarkanku hidup, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Apakah kamu benar-benar ingin hidup? Xiao Fan menatap Sun Haizu yang tampak ketakutan dengan penuh minat. Ya, ya, ya. Sun Haizu terus mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Bagaimana jika aku membiarkanmu hidup dengan syarat aku membunuh orang tuamu? Kata Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan membunuh mereka, asal kau membiarkanku hidup. Kata Sun Haizu seperti anjing puk yang menyanjung. Haizu. Haizu. Mendengar perkataan Sun Haizu, Sun Weigo dan Wang Licun tiba-tiba tampak seperti tersambar petir. Mereka menatap Sun Haizu dengan tidak percaya sambil menganga lebar. Mata mereka penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Putra mereka sendiri tidak ragu melakukan kejahatan mengerikan dengan membunuh ibu dan ayahnya sendiri demi bertahan hidup. Ini adalah patah hati terbesar di dunia, bukan? Pada saat ini, Sun Weigo dan Wang Licun tidak lagi merasakan sakit fisik. Yang mereka rasakan hanyalah rasa sakit yang menyayat hati. Orang yang kejam dan tidak bermoral, Xiao Fan menggelengkan kepalanya, lalu tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Pisau meja di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin dan memotong tenggorokan Sun Haizu. Tiba-tiba, darah menyembur keluar seperti air mancur. Haizu. Haizu. Sun Weigo dan Wang Licun berteriak ngeri pada saat yang sama. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Tatapan mata Xiao Fan dingin. Pisau meja di tangannya memotong lagi, lalu Wang Licun jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari tenggorokannya. Ayo, cepat bunuh aku. Sun Weigo menatap Xiao Fan. Meskipun dia berkata demikian, suaranya penuh ketakutan dan gemetar. Sebelum aku membunuhmu, aku ingin kau memberitahuku dua hal. Pertama, kau mengirim seseorang untuk membunuh saudaraku. Siapa orang itu? Kedua, apa kata Sandi berankasmu? Kata Xiao Fan. Namanya Black Tiger, bos dari geng Black Tiger. Sun Weigo berkata tanpa ragu, lalu mencibir, soal kata Sandinya, jangan pernah pikirkan itu. Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Benarkah? Xiao Fan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan lengkungan jahat. Setelah memperoleh kata Sandi dan mengambil barang-barang dari berankas Sun Weigo, Xiao Fan membuat beberapa dekorasi sederhana di rumah dan membakarnya. Kemudian, ia berpura-pura, panik, sambil mendorong pintu dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. 13. Xiao Fan mengendarai mobil Sun Haizu di sepanjang jalan raya nasional menuju kota Qinghai, yang dekat dengan kota Jiangsu. Ia baru berhenti ketika mobilnya kehabisan bensin di perbatasan kota Qinghai. Saat itu hampir fajar. Kemudian, Xiao Fan dengan santai meninggalkan mobil di pinggir jalan, berganti pakaian baru di dalam mobil, dan kembali ke penampilan dan bentuk tubuhnya yang asli. Kemudian, ia dengan tenang berjalan di sepanjang jalan raya menuju kota Jiangsu. Setelah berjalan sekitar 10 menit, sebuah bas antarkota datang di belakangnya. Xiao Fan memanggilnya dan naik. Ketika hendak mencapai perbatasan kota Jiangsu, lebih dari 10 mobil polisi dengan sirene yang memekatkan telinga melewati bas antarkota yang ditumpanginya. Hal itu menarik perhatian orang-orang di dalam bas. Mereka dengan penasaran mendiskusikan kasus besar apa yang bisa menyebabkan polisi mengerahkan begitu banyak orang. Sambil mengangkat bahu, Xiao Fan memejamkan mata dan diam-diam menunggu bas antarkota tiba di kota Jiangsu. Dia sampai di terminal. Begitu dia keluar dari halte bas, ponsel di sakunya berdering. Xiao Fan mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah nomor Lin Zheng Tian. Mengangkat telepon, tawar yang Lin Zheng Tian terdengar dari ujung sana. Xiao Fan, ku dengar dari Tang Lin bahwa kamu datang ke kota Jiangsu. Di mana kamu sekarang di kota Jiangsu? Saya sekarang juga ada di kota Jiangsu. Xiao Fan tersenyum. Aku dekat dengan stasiun bas pusat. Baiklah, kebetulan saya punya tempat menginap di kota Jiangsu. Apakah Anda punya waktu luang hari ini? Mengapa kamu tidak datang ke rumahku untuk minum teh? Lin Zheng Tian mengundangnya dengan hangat. Tentu saja, Xiao Fan berpikir sejenak dan setuju. Keluarga Sun Haizu, salah satu dari tiga pembunuh yang melukai Zhang Fei Yang, telah ditangani olehnya. Xiao Fan berencana untuk menyerahkan dua keluarga yang tersisa kepada Zhang Fei Yang untuk membalas dendam sendiri. Saat ini, ada dua hal utama yang harus dia lakukan. Pertama, dia harus mencari cara untuk mendapatkan kartu tanda penduduk dan kartu identitas baru, lalu mendapatkan paspor ke Amerika. Kedua, dia harus memurnikan pil agar lengan Zhang Fei Yang yang patah dapat tumbuh kembali dan membantunya membangun fondasinya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjalin hubungan. Jika tidak, kantor polisi tidak akan pernah memberinya kartu tanda penduduk dan kartu identitas baru. Rencana awal Xiao Fan adalah meminta bantuan Zhang Fei Yang, tetapi sekarang Zhang Fei Yang telah menjadi seperti ini, Xiao Fan harus mencari cara lain. Hal penting kedua adalah tanaman obat. Xiao Fan telah melewati beberapa toko obat Tiongkok dalam dua hari terakhir, tetapi ketika dia masuk dan bertanya, dia menemukan bahwa tanaman obat yang dia inginkan tidak dapat ditemukan di pasaran, jadi dia harus mencari koneksi dan saluran untuk mendapatkan tanaman obat tersebut. Lin Zheng Tian adalah seorang profesor di Sekolah Kimia Universitas Yanjing dan anggota Asosiasi Kimia Huasya. Dia jelas memiliki jaringan sosial yang baik, dan dia seharusnya bisa mewujudkan apa yang diinginkannya melalui dirinya. Kalau begitu tunggulah di sini sebentar. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Lin Zheng Tian tersenyum. Baiklah, Xiao Fan tidak menahan diri dan berkata dengan sangat alami. Di dunia sian-sia, sebagai salah satu dari lima kaisar, Xiao Fan, hanya ada beberapa kekuatan dan tokoh besar yang memenuhi syarat untuk mengundangnya. Selain itu, selama Xiao Fan setuju, pihak lain akan segera mengadakan upacara terbesar dan menyambutnya. Oleh karena itu, ketika Lin Zheng Tian mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menjemputnya, Xiao Fan tidak merasa ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang tidak berpikir demikian sama sekali. Dalam sekejap mata, sekitar 20 menit telah berlalu. Ponsel Xiao Fan berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Xiao Fan mengangkatnya, dan suara wanita yang jelas namun dingin keluar dari telepon. Xiao Fan, benar. Saya sudah dekat halte bas sekarang. Apa yang kamu kenakan? Di mana kamu berdiri? Kaos hitam? Membawa tas hitam besar. Aku di halte bas nomor 25. Jawab Xiao Fan. Pa, wanita itu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menutup telepon. Xiao Fan mengangkat bahu, memasukkan kembali ponselnya ke saku, dan terus menunggu. Tidak lama setelah itu. Suah. Sebuah mobil maserati putih berhenti di depan Xiao Fan di bawah tatapan iri semua orang yang lewat. Kemudian, pintu mobil dibuka dan seorang wanita jangkung mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam yang tingginya setidaknya 10 cm keluar dari mobil. Dia bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan pria saat dia berdiri di sana. Saat wanita ini keluar, dia mengejutkan semua orang. Halte bas yang rame itu tampak sedikit lebih tenang. Mata semua orang, terutama para pria, tertuju padanya. Dia mengenakan gaun hitam, dan lekuk pinggang serta bokongnya bergelombang seperti pegunungan. Terutama dadanya, karena garis lehernya sangat rendah, memperlihatkan area kulit putih dan halus yang luas serta belahan dada yang dalam yang didambakan banyak pria. Untuk sementara, mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena dia mengenakan kacamata hitam. Namun, dilihat dari lekuk wajahnya yang halus, penampilannya jelas tidak buruk. Paling tidak, dia seharusnya berada pada level yang diinginkan pria siang dan malam. Kamu Xiaofan. Wanita cantik ini mengabaikan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dan berjalan langsung ke arah Xiaofan. Dia melepas kacamata hitam di wajahnya, memperlihatkan wajah cantik yang diharapkan saat dia berkata dengan lemah. Benar, Xiaofan mengangguk. Namaku Lin Yueru. Kakekku memintaku untuk menjemputmu. Masuklah ke mobil. Taruh tasmu di bagasi. Jangan mengotori mobilku. Setelah Lin Yueru selesai berbicara, dia menoleh dan berbalik dengan dingin. Bokongnya yang berbentuk buah persik terus bergoyang ke atas dan ke bawah saat dia berjalan. Kemudian, dia kembali ke dalam mobil. Aduh, Xiaofan menyentuh hidungnya. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yueru, yang belum pernah dia temui sebelumnya, begitu dingin dan jijik padanya. Namun, Xiaofan hanya memikirkannya sejenak. Saat berikutnya, dia tidak peduli lagi. Karena, apa hubungannya dengan ku jika kamu tidak bahagia? Pokoknya, bukan berarti aku kehilangan sepotong daging. Karena itu, dia dengan santai melemparkan tas berisi uang dan perhiasan emas dan perak ke dalam bagasi. Kemudian, dia membuka pintu kursi penumpang dan duduk dengan sangat tenang. Lin Yueru melirik Xiaofan, lalu menginjak pedal gas. Di bawah tatapan iri banyak pria dan wanita, dia pergi, meninggalkan ledakan diskusi. Mobil itu dipenuhi keheningan yang aneh. Mereka berdua sibuk dengan urusan mereka sendiri dan tidak berniat untuk berbicara. Wajah Lin Yueru dingin. Dia menatap jalan di depan dan melaju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, sudut matanya terus melirik Xiaofan. Orang ini tampaknya tidak istimewa. Penampilannya biasa saja, dan pakaiannya juga biasa saja. Berdiri di sana, dia tidak berbeda dengan pejalan kaki biasa. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kakekku membuat keributan besar seperti itu. Dia tidak hanya meminta para pembantu untuk membersihkan rumah, tetapi dia juga memanggil Tuan King Lin, yang sedang berlibur beberapa hari ini, kembali dan memintanya untuk menyiapkan meja perjamuan naga dan harimau. Dia bahkan mengeluarkan anggur mautai berusia 80 tahun yang telah lama berada di rumah. Ini bukan yang terburuk. Yang lebih buruk adalah kakekku benar-benar memintaku untuk menyetir ke sini untuk menjemput orang bernama Xiaofan. Mengapa? Mengapa aku harus menjadi sopir seorang laki-laki bau yang bahkan tidak kukenal? Lagi pula, sopirnya adalah seorang pemuda yang usianya kira-kira seusia denganku. Menurut kakekku, dia itu siapa? Pejabat tingkat provinsi. Tetapi meskipun dia pejabat setingkat provinsi, kakek saya tidak akan begitu serius. Jadi, siapakah pemuda aneh di hadapanku ini? Hak apa yang dimilikinya hingga kakekku dan keluargaku memperlakukannya seperti ini? Huff, memangnya dia pikir dia siapa? 14. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah Lin Zheng Tian, Dongfang Garden Villa. Xiaofan adalah orang pertama yang keluar dari mobil. Lin Zheng Tian sudah bergegas keluar saat mendengar suara itu. Dia berdiri di pintu dengan setelan jas hitam dan menatap Xiaofan sambil tersenyum. Kemudian, dia melangkah maju dan meraih tangan Xiaofan dengan antusias. Teman kecil, akhirnya kau di sini. Masuklah, silakan. Xiaofan tersenyum dan mengeluarkan Liontin Giyok dari sakunya. Ia menyerahkannya kepada Lin Zheng Tian dan berkata dengan sopan, Maaf telah memberanikan diri mengunjungi tetua Lin, tetapi saya tidak membawa sesuatu yang bagus. Ini adalah Liontin yang saya buat sendiri. Liontin ini dapat menyelamatkan hidup Anda sekali. Saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah hampir seminggu berkultivasi, tubuh Xiaofan akhirnya mendapatkan sedikit spirit ki. Sehari sebelum kemarin, ia membeli Liontin Giyok berkualitas baik dari sebuah kios pinggir jalan. Jadi, ia menyuntikkan spirit ki ke dalamnya dan membuat formasi pertahanan sederhana pada Liontin Giyok tersebut. Xiaofan tidak tahu efek pertahanan yang tepat karena dia tidak tahu seberapa kuat senjata api di bumi dibandingkan dengan kekuatan seniman bela diri di dunia siansia. Bagaimanapun, dengan kekuatan dunia siansia, Liontin Giyok ini dapat bertahan melawan serangan seniman bela diri kesempurnaan Agung Haltian selama sehari semalam. Bahkan dapat bertahan melawan seniman bela diri Siantian selama satu jam. Niat awal Xiaofan adalah memberikan Liontin ini kepada bosnya, Zhang Fei Yang, tetapi dia tidak menyangkalin Zheng Tian tiba-tiba mengundangnya. Jadi, setelah berpikir sejenak, Xiaofan hanya bisa memberikannya terlebih dahulu dan membuat satu lagi untuk Zhang Fei Yang nanti. Cek, Liontin Giyok bodoh ini bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu gila, Lin Yueru sudah memarkir mobilnya dan berjalan mendekat dari belakang. Ketika dia melihat Liontin Giyok di tangan Xiaofan, dia langsung mencibir. Benda ini jelas dari warung pinggir jalan. Aku sudah melihat banyak yang harganya 10 yuan, tapi di mulutmu, ini adalah harta karun yang langka. Kamu terlihat biasa saja, tapi aku tidak tahu kalau kemampuanmu untuk menyombongkan diri itu luar biasa. Xiaofan tidak marah. Hal ini tergantung pada apakah orang tersebut mengetahui nilainya atau tidak. Mereka yang tidak mengetahui nilainya tentu akan membuangnya seperti sepasang bakyak usang, sedangkan mereka yang mengetahui nilainya tidak akan menukarnya dengan apapun. Jika Lin Zheng Tian tidak menyukainya, maka itu sempurna. Dia bisa membawanya kembali ke bos dan menyelamatkan dirinya dari kesulitan membuat yang lain. Namun, Lin Zheng Tian sama sekali tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, tidak masalah mahal atau tidak. Karena kamu membuatnya sendiri, itu lebih baik daripada hadiah lainnya. Aku tidak akan menahan diri. Terima kasih, temanku. Lin Zheng Tian menerimanya dengan tangan keriputnya, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku. Xiaofan merasa sangat puas dengan sikap Lin Zheng Tian, jadi dia langsung berkata, saat kamu menggunakannya, teteskan saja sedikit darahmu di atasnya, lalu kamu bisa menggunakannya sesuai keinginanmu. Gila, Lin Yue Ru memutar matanya saat mendengar ini. Dia mencibir dan berkata, meneteskan darah untuk mengakuimu sebagai tuannya. Tolong, apakah kamu terlalu banyak membaca novel fantasi? Ekspresi aneh muncul di wajah Lin Zheng Tian, tetapi dia masih tersenyum dan mengangguk pada Xiaofan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia segera berbalik untuk menatap Lin Yue Ru dan berkata dengan marah, Yui Wei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Cepat, minta maaf pada Xiaofan sekarang juga. Aku tidak akan. Lin Yue Ru dengan keras kepala mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang lembut seperti angsa. Dia berkata dengan marah, Aku tidak mau, kenapa harus? Mungkinkah apa yang saya katakan salah? Hmm. Setelah berkata demikian, Lin Yue Ru berlari ke dalam rumah dan naik ke atas menuju kamarnya sambil mengeluarkan suara keras. Gadis ini semakin tidak patuh. Lin Zheng Tian menghela nafas, wajah tuanya penuh dengan ketidakberdayaan. Tidak apa-apa, Xiaofan tidak keberatan dan tersenyum. Mari, kita duduk di dalam dan ngobrol. Oke. Mereka berdua dengan santai berbincang tentang hal-hal remeh yang mereka lihat dan dengar saat memasuki rumah. Tiba-tiba, Lin Zheng Tian mengubah topik pembicaraan dan menatap Xiaofan dengan ekspresi aneh di matanya. Teman mudaku, aku punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya. Silakan katakan, Xiaofan tersenyum. Di kota Jiangsu, orang yang memecahkan masalah penelitian Tang Lin bukanlah teman yang kamu sebutkan, melainkan dirimu sendiri, benarkan. Kata Lin Zheng Tian sambil tersenyum. Xiaofan tersenyum. Memang, semakin tua seseorang, semakin bijak pula dia. Setelah beberapa dekade pengalaman, segalanya berbeda. Iya, Xiaofan mengakuinya secara terbuka. Menakjubkan, menakjubkan. Mendengar pengakuan Xiaofan, senyum di wajah Lin Zheng Tian semakin dalam. Ia tak dapat menahan diri untuk memuji, teman mudaku, kau tampak seperti baru berusia dua puluhan, tetapi prestasimu dalam bidang kimia sebanding dengan seorang master di usia yang begitu muda. Kau benar-benar membuat kami, orang-orang tua, tersipu malu. Penatua Lin, Anda menyanjung saya. Saya hanya melakukan sedikit penelitian di bidang tertentu, tetapi saya masih belum bisa dibandingkan dengan guru sejati seperti Anda. Xiaofan menjawab dengan sopan sambil tersenyum. Sahabatku yang muda, janganlah terlalu rendah hati. Lin Zheng Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat aku seusiamu, aku masih pemula yang bahkan tidak bisa memahami langkah-langkah percobaan. Sekarang, prestasimu tidak kalah dengan kami, orang-orang tua. Dalam beberapa tahun, Hua Xia akan memiliki seorang Einstein di dunia kimia. Mungkin, Xiaofan tidak keberatan dengan pujian Lin Zheng Tian. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Sebagai seorang ahli alkimia yang dapat menghidupkan kembali orang, Xiaofan merasa bahwa ia benar-benar pantas mendapatkan pujian ini. Sebenarnya, pujian ini tidak dapat dianggap sebagai pujian, tetapi sebuah penghinaan. Ini karena tingkat pengobatan dan kimia di bumi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari dunia siansia. Selain itu, Xiaofan adalah seorang santo alkimia. Oleh karena itu, daripada menyebut Xiaofan sebagai Einstein kimia, Xiaofan lebih seperti dewa di dunia kimia. Pada saat ini, Lin Yueru mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil mencibir. Cek! Dasar orang sombong. Sombong sekali. Lin Yueru telah berganti pakaian baru. Ia mengenakan atasan lengan pendek berwarna putih yang disokong oleh payudaranya yang kencang, memperlihatkan perutnya yang indah dan kencang. Ia mengenakan celana pendek denim yang memperlihatkan kakinya yang ramping dan indah. Rambut hitamnya yang awalnya terurai diikat menjadi ekor kuda. Ia memancarkan aura muda dan penuh gairah. Dasar gadis kecil, tetua Lin sangat marah hingga wajahnya terus berkedut. Kakek! Aku sangat bosan. Ayo bermain go bersamaku. Lin Yueru menarik lengan Lin Zheng Tian dan bertingkah seperti gadis kecil yang manja. Yueru, jangan main-main lagi. Lin Zheng Tian melotot padanya dan berkata, Pergilah bermain sendiri. Semakin tua, semakin tidak dewasa dirimu. Tidak, tidak, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Lin Yueru mendengus. Anda. Tepat saat Lin Zheng Tian hendak memarahi Lin Yueru, Xiao Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Penatua Lin, sungguh kebetulan. Aku juga cukup menyukai go. Mengapa kita bertiga tidak bermain beberapa ronde saja? Kau juga bisa bermain go. Lin Yueru langsung menatap Xiao Fan, wajahnya penuh kecurigaan. Lin Zheng Tian juga menatap Xiao Fan, matanya dipenuhi dengan keheranan. Ya, Xiao Fan mengangguk. Tentu saja, mengapa kita tidak bermain satu ronde saja? Mata Lin Yueru berkilat mengejek saat dia menantang Xiao Fan untuk bertanding. 15. Tapi membosankan kalau hanya bermain catur. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Yang kalah harus berjanji untuk melakukan satu hal untuk yang kalah. Bagaimana menurutmu? Mata Lin Yueru berkilat licik. Satu saja terlalu sedikit. Bagaimana kalau dua? Mata Xiao Fan berkilat tak terduga saat dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, begitulah yang kau katakan. Kalau begitu, sudah beres. Aku akan mengambil bidak catur dan papan catur. Setelah mengatakan itu, Lin Yueru bergegas keluar dengan gembira dan naik ke atas sambil berdebum. Teman muda, bagaimana kemampuan gomu? Lin Zeng Tian bertanya pada Xiao Fan. Tidak apa-apa, kata Xiao Fan. Teman muda, cucu perempuanku tidak punya banyak hobi. Dia hanya suka bermain go. Selain itu, dia tidak lemah. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam evaluasi peringkat, dia sebanding dengan pemain profesional peringkat tiga. Kamu harus berhati-hati. Lin Zeng Tian mengingatkannya dengan ramah. Tidak apa-apa, kita akan tahu hasilnya setelah pertandingan. Xiao Fan tersenyum. Oke, Lin Zeng Tian melihat Xiao Fan begitu percaya diri dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunggu Lin Yueru membawa bidak catur agar mereka bisa memulai permainan. Tak lama kemudian, Lin Yueru membawa papan catur, buah catur, dan penghitung waktu. Setelah semuanya siap, keduanya memulai permainan. Lin Zeng Tian menjadi wasitnya. Jangan bilang aku menindasmu. Kau tidak boleh meletakkan bidak caturmu lebih dari tiga menit. Bagaimana menurutmu? Lin Yueru menatap Xiao Fan dengan provokatif. Baiklah, Xiao Fan mengangguk acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita tebak dulu. Kata Lin Yueru sambil mengambil segerombolan bidak catur berwarna putih. Tidak perlu. Kamu bisa memainkan bidak catur putih. Aku sudah terbiasa memainkan bidak catur hitam. Kata Xiao Fan. Tidak, kamu harus menebak. Ini aturannya, Lin Yueru berkata dengan keras kepala. Baiklah kalau begitu. Xiao Fan menghela nafas dan meletakkan dua buah catur hitam di papan catur. Ia menebak bahwa Lin Yueru memiliki jumlah buah catur putih yang genap. Lin Yueru membuka telapak tangannya yang putih dan meletakkan bidak-bidak putih itu di papan catur satu per satu. Totalnya ada empat belas bidak. Xiao Fan menebak dengan benar. Itu adalah angka genap. Tebakanmu benar. Jadi, kamu memainkan bidak hitam, dan aku memainkan bidak putih. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Setelah berkata demikian, Lin Yueru tanpa basa-basi mengambil sebuah bidak putih dengan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu meletakkannya di sudut papan catur. Xiao Fan juga mengambil bidak hitam dan meletakkannya di sudut lain papan catur. Kemudian, Lin Yueru meletakkan bidak lainnya tanpa ragu-ragu. Xiao Fan dan Lin Yueru meletakkan bidak catur mereka dengan sangat cepat. Begitu lawannya meletakkan bidak caturnya, mereka langsung meletakkan bidak catur mereka saat giliran mereka tiba. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah memainkan lebih dari 10 gerakan. Papan catur itu seperti rasi bintang. Xiao Fan melihat cara bermain catur Lin Yueru dan mengangguk pelan dalam hatinya. Susunan 4 simbol Lin Yueru sangat bagus dan juga cara bermain catur yang sangat stabil. Tidak akan mudah bagi pemain catur biasa untuk mengendalikannya, apalagi menggunakannya secara fleksibel. Dari sini, dapat dilihat bahwa keterampilan gol Lin Yueru memang bagus. Namun, di dunia siansia itu, level Lin Yueru paling tinggi adalah level pertama dari level menengah. Masih ada 3 level di atas level lanjutan, level atas, dan level sein, dan 30 sub-level. Xiao Fan berada di level sein. Levelnya berkali-kali lipat lebih tinggi dari Lin Yueru. Setelah Lin Yueru meletakkan 10 buah catur, dia sudah menghitung 38 cara terakhir untuk menang dalam benaknya. Oleh karena itu, dia bermain murni demi bermain catur sekarang. Giliran Lin Yueru untuk meletakkan bidaknya lagi. Dia memikirkannya selama sekitar 5 hingga 6 detik sebelum dengan lembut meletakkan bidak lainnya. Kemudian, Xiao Fan tidak ragu-ragu dan meletakkan bidak hitam lainnya. Tiba-tiba, Lin Yueru mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Fan dengan heran. Pada awal permainan Go, pemain meletakkan bidak mereka dengan sangat cepat. Namun, seiring bertambahnya jumlah gerakan, kedua belah pihak akan bermain lebih lambat. Hal ini karena pada saat ini, mereka harus mempertimbangkan lebih banyak lagi tata letak keseluruhan pihak lain. Mereka harus menemukan solusi yang sesuai dengan gerakan pihak lain sebelum meletakkan bidak mereka. Setiap langkah harus dipertimbangkan dengan saksama karena satu langkah yang salah akan menyebabkan langkah yang salah lagi. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan situasi di mana seluruh permainan kalah. Di sisi lain, Xiao Fan telah menempatkan bidak caturnya begitu Lin Yueru menempatkan bidak caturnya. Dia tampaknya tidak punya waktu untuk berpikir bagaimana dia melakukannya. Yang lebih penting, mengapa Lin Yueru merasa seperti berada di awan sekarang? Itu sedikit seperti sepuluh raja kuda yang berlari kencang, tetapi juga sedikit seperti sungai yang menghentikan seribu mil, dan sedikit seperti sepuluh ribu kembali ke satu, tetapi itu tidak sama persis. Lin Yueru tidak mengerti, dia tidak bisa memahami gerakannya. Lapisan tipis keringat muncul di dahi Lin Yueru yang putih. Merupakan hal yang tabu untuk tidak dapat memahami gerakan dan niat pihak lain selama permainan Go. Tidak, aku tidak percaya. Lin Yueru menggertakkan giginya, dia menguatkan pikirannya dan meletakkan bidak lainnya. Lin Zheng Tian, yang berada di sampingnya, juga mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahami gerakan Xiao Fan, tetapi levelnya sedikit lebih tinggi dari Lin Yueru. Dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi dalam gerakan Xiao Fan. Lin Zheng Tian tanpa sadar menelan ludah dan menatap Xiao Fan dengan heran. Go adalah permainan papan yang menghabiskan banyak tenaga otak. Dalam masyarakat yang serba cepat saat ini, tidak banyak anak muda yang bisa tenang untuk belajar Go dan mendalami gerakan-gerakannya yang mendalam. Namun, menyukai Go dan menjadi jago adalah dua hal yang berbeda. Jika seseorang ingin jago bermain Go, ia harus dilahirkan dengan IQ yang lebih tinggi daripada orang biasa. Jika tidak, ia akan terjebak pada level dan amatir selama sisa hidupnya. Ia bahkan tidak akan bisa melewati dan enam, apalagi menjadi seorang profesional. Kedua, butuh waktu. Sekalipun IQ seseorang lebih tinggi dari orang lain, seseorang tetap perlu mempelajari dan mempelajari semua jenis permainan Go, berbagai gerakan, dan ratusan teori sebelum akhirnya menguasainya. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai sesuatu. Keterampilan Go Xiao Fan jelas lebih baik daripada Lin Yueru. Dia mungkin telah mencapai level dan sembilan profesional. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ia memiliki tingkat Go yang tinggi di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, perlu dicatat bahwa prestasinya di bidang kimia juga sama mengagumkannya. Levelnya tidak kalah dengan para ahli top di negeri ini. Di usianya ini, ia mampu meraih prestasi mendalam di bidang kimia dan Go, dua bidang yang sama sekali berbeda. Ia hanya bisa dipuji sebagai talenta muda. Tidak ada jalan lain. Saat pikiran Lin Zheng Tian melayang, keringat semakin banyak muncul di dahi Lin Yueru. Butiran-butiran keringat halus mengalir di dagunya dan mendarat di payudaranya yang mengjulang tinggi. Sambil melirik papan Go, Xiao Fan menghela nafas dan bertanya, Bagaimana? Apakah kamu masih ingin bermain? Lin Yueru tidak berbicara. Dia hanya menatap papan Go dan mencoba memikirkan berbagai solusi dalam benaknya. Kamu hanya punya tiga gerakan lagi. Setelah tiga gerakan, semuanya akan berakhir dengan jalan buntu. Aku akan memberimu dua belas buah, kata Xiao Fan. Lin Yueru masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah merenung cukup lama, dia akhirnya meletakkan satu bidak putih dengan dahinya yang dipenuhi keringat. Xiao Fan tidak ragu untuk meletakkan satu bidak hitam dan menyingkirkan tujuh bidak putih. Dua gerakan lagi, kata Xiao Fan pelan. Lin Yueru masih tidak berbicara. Napasnya menjadi cepat. Dia akhirnya mengangkat tangannya dan meletakkan bidak putih. Xiao Fan tidak ragu untuk meletakkan bidak hitam dan menyingkirkan dua bidak putih. Langkah terakhir, kata Xiao Fan. Wajah Lin Yueru tampak sedikit pucat. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia meletakkan sepotong putih. Sudah berakhir, kata Xiao Fan dengan tenang setelah meletakkan bidak hitam. Melihat papan Go, Lin Yueru duduk di sana dengan wajah pucat. 16. Anggur yang enak. Xiao Fan menyesap mautai dan memujinya sambil tersenyum. Ini adalah mautai berusia 80 tahun. Sama sekali tidak tersedia di pasaran. Harga pasaran sebotol hampir 100 ribu yuan, dan tidak ada pasar untuk itu. Tentu saja, rasanya luar biasa. Lin Yueru mencibir dengan sedikit sarkasme. Lin Yueru memiliki temperamen khas wanita muda kaya. Setelah keterkejutan awal atas kemenangan telak Xiao Fan atas dirinya dalam Go, hati Lin Yueru kini dipenuhi dengan kebencian. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan Xiao Fan sekarang, dia ingin membantahnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Yu Yi Wei, Lin Zeng Tian menatap Lin Yueru dengan ekspresi tidak puas. Menurut perjanjian awal kita, sekarang kau berhutang dua hal padaku, dan kebetulan aku punya dua hal yang perlu kau lakukan. Xiao Fan meletakkan gelas anggurnya dan menatap Lin Yueru sambil tersenyum tipis. Katakan, mata indah Lin Yueru tiba-tiba dipenuhi amarah yang membara. Jari-jarinya yang ramping mencengkeram sumpitnya erat-erat saat dia mengucapkan kata demi kata. Pertama, saya perlu kartu tanda penduduk, kartu identitas, dan paspor ke Amerika Serikat. Kedua, saya perlu beberapa tanaman obat. Ini daftarnya. Xiao Fan berkata singkat. Sambil berbicara, dia mengeluarkan daftar ramuan obat yang telah dia siapkan dan meletakkannya di depan Lin Yueru. Baiklah, kau memasang jebakan untukku. Melihat Xiao Fan, siap sedia, Lin Yueru tertegun sejenak sebelum langsung bereaksi. Tiba-tiba, wajah cantiknya tertutup es saat dia berteriak marah. Aku tidak memasang jebakan untukmu. Xiao Fan mengangkat bahu dan berkata, awalnya aku ingin meminta bantuan tetua Lin. Kaulah yang turun tangan. Aku hanya mengikuti arus. Siapa yang bisa kusalahkan. Lin Yueru tiba-tiba terdiam. Kemudian, dia tampak teringat sesuatu dan berteriak marah lagi. Omong kosong, kau menjebakku. Aku bilang ingin bermain catur dengan kakekku. Kaulah yang menyarankan bermain denganku. Kemudian, kau sengaja menaikkan taruhannya dari satu hal menjadi dua hal. Dasar bajingan. Kaulah yang menyarankan taruhan itu, kan? Xiao Fan meneguk anggurnya dan berkata sambil tersenyum, Kaulah yang ingin menipuku terlebih dahulu. Tetapi pada akhirnya, kemampuanmu tidak sebaik milikku dan kau dikalahkan olehku. Lin Yueru sekali lagi kehilangan kata-kata. Kali ini, dia tidak bisa berbicara lagi. Dia hanya bisa duduk dengan sedih dan merajuk. Kamu tidak punya kartu identitas. Lin Zeng Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Xiao Fan mengangguk. Karena beberapa alasan, akunku telah dibatalkan. Jadi, jika memungkinkan, tolong bantu aku mendapatkan kartu identitas baru, tetua Lin. Baiklah, saya mengerti. Lin Zeng Tian melirik Xiao Fan dan tersenyum. Serahkan saja padaku, tapi kurasa butuh waktu untuk menyelesaikan dokumennya. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Xiao Fan mengangguk. Daftar herbal ini. Lin Zeng Tian mengambil daftar tanaman obat itu dan mengerutkan kening saat melihatnya. Tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihatnya sebentar, Lin Zeng Tian akhirnya meletakkan daftar ramuan itu dan berkata kepada Xiao Fan, Kamu bisa menyerahkan dua hal ini kepadaku, teman kecil. Aku akan menghubungimu setelah aku mengumpulkan semuanya. Terima kasih banyak. Xiao Fan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku tahu bahwa tanaman obat dalam daftar ini sangat sulit untuk dikumpulkan, dan harganya juga sangat mahal. Jadi, setelah ini, aku akan berhutang budi padamu. Dan atas bantuan ini, kau dapat memintaku untuk melakukan satu hal untukmu secara cuma-cuma, apapun itu. Cek, sombong banget. Lin Yueru mendengus dingin lagi. Jangan bicara tentang apakah bantuanmu sepadan dengan daftar ramuan bernilai jutaan ini. Bahkan jika itu sepadan, bisakah kau melakukan sesuatu? Bagaimana jika aku ingin kamu memetik bintang dari langit untukku? Tentu, Xiao Fan sama sekali tidak ragu. Ia menganggup pelan dan berkata dengan tenang, entah itu memetik bintang, memetik bulan, atau menghidupkan kembali orang mati, tidak ada yang tidak bisa kulakukan di dunia ini. Xiao Fan mengatakannya dengan percaya diri. Dia tidak berdaya untuk sementara waktu, dan pemulihannya sangat lambat, tetapi dia masih memiliki cara untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, harga dari metode ini terlalu tinggi, dan prosesnya terlalu berdarah dan kejam, jadi Xiao Fan tidak punya pilihan. Namun, jika dia terpojok, dia bisa memilih metode ini. Selama dia memulihkan semua kekuatannya, Xiao Fan sungguh maha kuasa. Wah, wah, wah. Lin Yueru tertawa, matanya penuh dengan penghinaan. Kau sangat sombong, memetik bintang, memetik bulan, dan menghidupkan kembali orang mati. Kau pikir kau Superman dengan pakaian dalam di luar. Superman, Xiao Fan tertawa dan berkata, kamu juga bisa mengatakannya. Wah, ini orang gila dan psikopat. Lin Yueru sangat marah hingga tertawa. Kemudian, dia memutar matanya dan memarahi tanpa basa-basi, kamu kabur dari rumah sakit jiwa itu. Ulanglah lebih awal, jangan membuat rumah sakit gelisah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tidak ambil pusing. Dia tersenyum tipis dan mengabaikannya. Setelah hidup di dunia siansia selama 5.000 tahun, kata-kata macam apa yang belum pernah didengar Xiao Fan. Hal-hal apa saja yang belum pernah ia alami. Pikiran dan sikapnya sudah lama luar biasa. Kata-kata sarkastis Lin Yueru tidak ada artinya baginya. Tidak perlu marah sama sekali. Pada saat itu juga, tiba-tiba muncul kilatan petir di langit. Kemudian, gemuruh Guntur terus bergema di langit, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Ketika mendengar suara Guntur yang memekakkan telinga, raut wajah Xiao Fan berubah. Ia bergegas berdiri dan berjalan ke jendela, menatap ke langit. Lin Zeng Tian juga bangkit dan berjalan ke sisi Xiao Fan dengan rasa ingin tahu. Dia menatap langit, hatinya penuh keraguan. Matahari menggantung tinggi di langit, dan tidak ada tanda-tanda hujan. Mengapa tiba-tiba ada Guntur? Hem, janji yang kubuat di bumi juga akan diakui oleh aksioma surgawi bumi. Mata Xiao Fan bersinar dengan cahaya redup saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak jelas. Apakah kau mencoba menahanku? Xiao Fan menatap langit dalam-dalam dan bergumam pelan, sepertinya kamu benar-benar takut. Baiklah, saat kekuatanku pulih, aku akan mengunjungimu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke meja makan dan duduk. Pada saat ini, Guntur yang tiba-tiba di langit berakhir dengan tiba-tiba. Siapa yang memintamu untuk menyombongkan diri? Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu sombong? Kau terlalu banyak membual dan membuat langit marah, bukan? Lin Yueru mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Langit tidak marah, mereka khawatir dan takut. Xiao Fan mengangkat bahu dan berkata. Langit khawatir dan takut. Lin Yueru menatap Xiao Fan seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia lalu menghela nafas dan berkata, Baiklah, aku benar-benar yakin. Aku sepenuhnya yakin. Mampu menyombongkan diri sedemikian rupa sehingga dapat mengejutkan surga dan membuat para dewa menangis, membuat orang terdiam dan merasa rendah diri juga dianggap sebagai keterampilan. Bakat, kamu benar-benar berbakat. Baiklah, Yui Yui, jika kamu sudah kenyang, pergilah bermain sendiri. Jangan membuat masalah di sini. Lin Zeng Tian tidak tahan lagi dan langsung memarahi. Cek, aku keluar dulu. Apa masalahnya? Aku tidak akan kembali malam ini. Selamat tinggal, Huff. Setelah mengatakan itu, Lin Yueru bergegas keluar dan mengendarai mobilnya keluar dari gerbang. Dia menginjak pedal gas dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Gadis ini, Lin Zeng Tian menghela nafas tak berdaya dan berkata kepada Xiao Fan sambil tersenyum pahit, Teman muda, jangan marah. Ada alasan mengapa dia menjadi seperti ini. Huff. Tidak apa-apa. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagus. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Tuan King Lin masih punya dua hidangan istimewa yang belum disajikan. Cobalah nanti. Lin Zeng Tian tersenyum. 17. Matahari baru saja terbit di pagi hari. Di pintu, Lin Zeng Tian meraih tangan Xiao Fan dengan antusias dan berkata, Dengan enggan, kakak, mengapa kamu tidak tinggal bersamaku sebentar. Xiao Fan menatap tatapan penuh gairah Lin Zeng Tian yang dapat meluluhkan hati seseorang. Meskipun ia terbiasa melihat segala macam hal, ia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata, Homoseksual, dan, Homoseksual. Dia merasa seolah-olah ada serangga kecil yang merayapi seluruh tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak apa-apa, aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Setelah selesai, aku akan mengunjungimu, Saudara Lin. Xiao Fan menarik tangannya dari tangan Lin Zeng Tian tanpa berkedip. Wajahnya berkedut saat dia memaksakan senyum. Baiklah kalau begitu. Mata Lin Zeng Tian dipenuhi dengan kekecewaan saat dia berkata tanpa daya. Kalau begitu, Saudara Lin, saya permisi dulu. Xiao Fan segera membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Kemudian, dia menghela nafas lega tanpa meninggalkan jejak. Lin Zeng Tian sekarang terlalu antusias terhadap Xiao Fan, dan itu semua karena percakapan kemarin sore. Setelah makan siang kemarin, Xiao Fan dan Lin Zeng Tian masuk ke ruang belajar dan duduk santai. Mereka mulai membahas kimia sambil menyeruput teh. Awalnya, Lin Zeng Tian dan Xiao Fan sempat berdebat sengit, dan tak satu pun dari mereka mau mengalah. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi di ruang belajar berubah menjadi hanya Xiao Fan yang berbicara, dan Lin Zeng Tian mendengarkan dengan saksama. Selain itu, tangannya terus-menerus mencatat. Ini karena Lin Zeng Tian telah sepenuhnya yakin dengan pengetahuan Xiao Fan yang luas. Dia memiliki ilusi bahwa Xiao Fan tampaknya tahu segalanya tentang kimia. Seolah-olah tidak ada yang tidak diketahuinya, dan tidak ada yang tidak diketahuinya. Bahkan para ahli top di Eropa dan Amerika mungkin tidak sebanding dengan Xiao Fan, apalagi Xiao Fan di negara ini. Xiao Fan bagaikan lautan yang tak berbatas dan tak terduga, menyebabkan orang-orang dipenuhi rasa hormat. Yang lebih penting, banyak teori yang disebutkan Xiao Fan adalah hal-hal yang belum pernah didengar Lin Zeng Tian sebelumnya. Namun, teori-teori ini mengandung kebenaran yang tidak dapat disangkal, dan setelah mendengarkannya, dia merasa tercerahkan dan tercerahkan. Setelah mendengarkan pengetahuan teoritis Xiao Fan, sistem pengetahuan asli Lin Zeng Tian mulai runtuh. Dia mulai meragukan validitas beberapa teori dan teorema kimia yang dulu dia yakini dengan kuat. Itulah sebabnya kenapa seperti ini. Orang yang mencapai puncak adalah guru. Oleh karena itu, Lin Zeng Tian tidak lagi berani bersikap sombong dan mulai memperlakukan Xiao Fan sebagai orang yang setara. Ia bahkan bercanda bahwa jika ia telah mengenal Xiao Fan selama beberapa dekade, ia akan menganggapnya sebagai gurunya tanpa ragu-ragu. Saudaraku, jangan khawatir. Aku akan segera menyiapkan kartu identitas, paspor, dan obat-obatanmu. Aku akan segera memberitahumu jika ada kabar. Lin Zeng Tian menepuk dadanya dan berjanji. Terima kasih, Saudara Lin. Saya akan pergi sekarang. Xiao Fan tersenyum dan melambaikan tangan pada Lin Zeng Tian. Mobil itu perlahan berbalik dan melaju pergi. Xiao Fan tidak merasa ada yang salah dengan memanggil Lin Zeng Tian sebagai saudaranya. Ini karena dia berteman berdasarkan temperamen mereka. Selama mereka memiliki temperamen yang sama, bahkan orang biasa pun akan dapat memasuki istana iblisnya dan minum sepuasnya. Di sisi lain, jika mereka tidak memiliki temperamen yang sama, dia akan memperlakukan mereka dengan dingin bahkan jika mereka menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan sisi baiknya. Berkendara dengan hati-hati, Lin Zeng Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Baiklah, silakan kembali, Saudara Lin. Jawab Xiao Fan dari kejauhan. Metode konvergensi kekacauan. Dekomposisi lima elemen. Air bebas khawatir. Api surgawi sangking. Melihat mobil Xiao Fan menghilang di kejauhan, Lin Zeng Tian tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Fan ini, ketika kita berbicara kemarin, dia terus menyebutkan istilah-istilah ini dari novel fantasi daring karena kebiasaan. Aneh? Sangat aneh. Meskipun dia berhasil menepisnya, tetapi, tidak sesederhana itu. Segalanya seharusnya tidak sesederhana itu. Dia mungkin memiliki rahasia besar. Pada saat yang sama, di keluarga Wang di kota Jinling. Berbicara tentang keluarga Wang di kota Jinling, orang-orang biasa mungkin tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, di kalangan atas masyarakat, keluarga Wang di kota Jinling cukup terkenal. Terutama di kota Jinling, keluarga Wang dapat dikatakan memiliki hubungan dengan dunia bawah dan dunia bawah. Mereka dapat melakukan apa saja. Selama nama keluarga Wang disebutkan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak menghormati keluarga Wang. Setelah pembunuh melakukan kejahatannya, kamera tersembunyi di lingkungan sekitar mengambil gambar profil sampingnya saat ia melarikan diri. Ketika ia mengendarai mobil Sun Hai Zou ke kota King Hai, ia meninggalkan mobilnya di pinggir jalan karena kehabisan bensin. Meskipun ia telah membersihkan mobilnya secara menyeluruh, kami masih menemukan sidik jari ibu jari kanannya di kursi pengemudi. Di ruang tamu, seorang lelaki tua dengan ekspresi menyeramkan duduk di belakang meja. Ia tengah membaca informasi di tangannya sambil mendengarkan laporan dari seorang lelaki setengah bayar berjas di depannya. Setelah membandingkan foto profil samping ini dengan basis data, kami menemukan total 18 orang yang diduga sebagai pembunuh. Akan tetapi, ada bukti yang jelas bahwa 18 orang ini tidak berada di kota Jiangsu pada saat kejahatan terjadi, sehingga mereka dapat dikesampingkan. Mengenai sidik jari, kami belum menemukan kecocokan. Berangkas dibuka, dan semua uang di dalamnya diambil oleh si pembunuh. Perhiasan emas dan perak yang berharga di rumah juga diambil. Selain itu, dari rekaman video pengawasan di luar lingkungan tersebut, kami menemukan bahwa si pembunuh telah berkeliaran di sekitar lingkungan tersebut tiga hari yang lalu. Dia bahkan mengikuti ketiga orang tersebut dan mengamati kebiasaan kerja dan istirahat Sun Wei Guo dan dua orang lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan akhir yang diberikan oleh pemerintah kota Jiangsu adalah bahwa ini adalah kasus pencurian dan pembunuhan klasik. Sun Wei Guo, Wang Li Chun, dan Sun Haizu mengalami berbagai tingkat cedera di tubuh mereka sebelum meninggal. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembunuhnya sangat kejam dan sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, tim darurat telah dibentuk di kota Jiangsu dan sedang menyelidiki masalah ini dengan sekuat tenaga. Kita harus menyelesaikan kasus ini dalam waktu sesingkat mungkin dan memberikan penjelasan kepada keluarga Wang. Wang Chenyang mendengarkan laporan pria parubaya berjas itu dengan tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ekspresinya sangat muram. Setelah pria parubaya berjas itu menyelesaikan laporannya, dia tidak berani bersuara. Dia berdiri di sana dan menatap Wang Chenyang dengan saksama. Dimengerti? Kamu boleh pergi. Wang Chenyang berkata dengan acu-ta'acu sambil melemparkan informasi di tangannya ke atas meja, memperlihatkan foto profil samping si Ao Fan. Iya, lelaki setengah baya berjas itu buru-buru mundur seakan-akan dia telah diberi amnesti. Di permukaan, kasus ini tampaknya merupakan kasus pencurian dan pembunuhan biasa. Namun, keluarga Wang memiliki banyak musuh, jadi kita tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang sedang bermain trik dalam kegelapan dan dengan sengaja membunuh putriku. Wang Chenyang memejamkan matanya, jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Minggu depan, Yunyun akan mengadakan upacara pertunangan dengan putra kedua keluarga Mo. Keluarga Wang kita juga akan segera membentuk aliansi resmi dengan keluarga Mo, salah satu dari lima keluarga kaya. Sesuatu seperti ini bisa terjadi di saat kritis seperti ini, orang di balik semua ini pasti ingin menghancurkan keberuntungan keluarga Wang kita. Siapa ini? Keluarga Ma, keluarga Liu, atau keluarga Huang, Wang Chenyang mengerutkan kening dalam-dalam. 18. Di pinggiran kota Jiangsu, perkebunan anggur Hongyun. Kakak Harimau. Kakak Harimau. Black Tiger menuntun seekor anjing pemburu serigala besar yang sebesar anak sapi dan melangkah menuju kantor direkturnya. Sepanjang jalan, beberapa bawahan yang bertanggung jawab atas kilang anggur menyambutnya dengan hormat. Iya. Black Tiger menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia langsung menuju kantor direkturnya, membuka pintu, dan masuk. Setelah melepaskan tali kekang, anjing serigala besar itu berlari ke sudut dan berbaring. Ia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menatap pintu tanpa berkedip. Black Tiger duduk di kursinya, mengeluarkan sebatang rokok cungwa lembut dari laci, menyalakannya, dan menghisapnya dengan nyaman. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, sialan, ini memang industri, sinar matahari, sungguhan yang aman di tanganku. Situasinya terlalu tegang sekarang. Banyak orang di dunia bawah telah ditangkap, jadi bisnis kelap malam harus dikurangi secara bertahap di masa mendatang. Kemudian, aku harus membereskannya sesegera mungkin. Kalau tidak, saat diambil Ali, aku khawatir tidak ada satupun orang penting itu yang akan menyelamatkanku. Sial, lebih baik mengandalkan diriku sendiri daripada orang lain akhir-akhir ini. Pikiran Black Tiger berkecamuk, ia menatap langit-langit dan mengembuskan asap tebal dari mulut dan hidungnya. Namun, saya harus katakan bahwa keuntungan dari alkohol masih sangat tinggi. Meskipun tidak sebagus kelap malam, tetapi lebih baik dalam hal keamanan. Selain itu, restoran, toko rokok, dan toko anggur dulunya membayar biaya keamanan, tetapi sekarang mereka harus memasukkan alkohol saya. Dalam sebulan, saya akan mendapatkan lebih banyak daripada kelap malam. Namun, kecepatan mendapatkan uang masih terlalu lambat. Ini tidak akan berhasil. Sekarang musim panas, dan alkohol adalah musim penjualan puncak. Untuk meningkatkan volume penjualan, mulai bulan ini dan seterusnya, setiap rumah tangga harus membeli tiga kali lebih banyak. Semua uang yang diinvestasikan harus dikembalikan pada akhir tahun. Memikirkan hal ini, Black Tiger tiba-tiba menekan puntung rokok ke asbak. Kemudian, dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan berteriak keluar, ghosted, suruh semua manajer masuk. Ada yang ingin kuumumkan? Tidak ada jawaban dari luar. Sial, apakah anjing ini tuli? Harimau hitam segera berdiri sambil mengumpat. Namun, pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda yang tidak dikenal muncul di pintu dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Pakan! Anjing serigala besar itu segera berdiri dan memamerkan taring-taringnya yang putih. Ia menatap tajam ke arah pemuda yang tidak dikenalnya itu. Ketika mendengar perintah harimau hitam, ia hendak menerkam. Siapa kamu? Harimau hitam segera menjadi waspada dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang menginginkan hidupmu, jawab Siaofan sambil tersenyum. Ayah! Harimau hitam menjentikkan jarinya tanpa ragu, dan anjing serigala besar itu segera menerima perintah. Ia mengeram pelan dan menerkam Siaofan, membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit tenggorokan Siaofan. Siaofan menoleh dengan tenang dan melirik anjing serigala besar itu dengan santai. Aura pembunuh yang selama ini disembunyikannya di dalam tubuhnya mulai terpancar. Seketika, anjing serigala besar itu berhenti tiba-tiba. Uuuu! Anjing serigala besar itu menatap Siaofan dengan mata penuh ketakutan. Ekornya tak dapat menahan diri untuk mundur. Ia segera kembali ke sudut dan meringkuk, merintih dengan suara rendah. Siaofan melirik anjing serigala besar itu, lalu menoleh lagi ke arah harimau hitam, dan perlahan berjalan mendekat. Sedikit keterkejutan muncul di mata Black Tiger. Siapakah pemuda yang tidak dikenal ini? Dia hanya melirik ke arah Black Tiger, dan itu sudah cukup untuk membuat Black Tiger begitu takut hingga tidak berani bergerak. Orang harus tahu bahwa Black Tiger bahkan dapat melawan seekor Tibetan Mastiff hingga tak berdaya. Dua atau tiga orang kuat mungkin tidak dapat menghentikannya, tetapi sekarang ia memandang pemuda yang tidak dikenalnya ini seolah-olah telah melihat hantu dan dipenuhi rasa takut. Dia di sini. Harimau hitam langsung merasa ada yang tidak beres. Tepat saat ia hendak berteriak minta tolong, ia melihat bayangan samar di depan matanya. Pemuda yang tidak dikenalnya itu langsung berada di depannya, dan sebuah tinju melayang ke arahnya. Tinju itu mengenai tenggorokannya, membuatnya tidak dapat berbicara. Ledakan. Siaofan segera melancarkan pukulan lagi. Kali ini, pukulan itu mendarat keras di kepala Black Tiger. Weng! Dalam sekejap, Black Tiger merasakan dengungan di kepalanya dan pandangannya pun menjadi gelap. Siapa? Tenggorokan Black Tiger terasa sangat sakit, dan dia kesulitan mengucapkan tiga kata ini. Dia membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat wujud pemuda yang tidak dikenalnya ini, tetapi setelah kepalanya terbentur, penglihatannya sangat kabur, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Celepuk. Ia tidak dapat lagi menstabilkan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap, dan ia tidak tahu apa yang terjadi. Heh! Siaofan menatap harimau hitam yang pingsan di tanah dan mencibir. Weng! Sebuah bola cahaya putih lembut yang tampak hidup muncul di tangan Siaofan entah dari mana. Siaofan memegang bola cahaya putih ini, lalu dengan gerakan backhand press, dia menamparkan kepala Black Tiger, dan bola cahaya putih ini juga masuk ke kepala Black Tiger. Kepala Black Tiger tiba-tiba menjadi transparan, dan bahkan tengkorak dan daging di dalamnya pun terlihat. Namun, dengan sangat cepat, kepala itu kembali normal pada detik berikutnya. Dewa! Harimau hitam tiba-tiba membuka matanya, lalu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum pada Siaofan dan membungkuk sedikit. Siaofan menatap Black Tiger dan menganggup puas. Lumayan, Tentousan Arts milik Sky Devil memang ajaib. Tentousan Arts Iblis Langit adalah seni kuno yang hilang dari dunia siansia yang telah lama hilang. Seni ini dapat menghapus semua ingatan dan pikiran seseorang, dan menyuntikkan ingatan dan pikiran seseorang ke dalam otak orang tersebut, mengubah orang tersebut menjadi klonnya sendiri. Siaofan secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk tentang seni yang hilang ini, dan akhirnya berhasil menemukan seni yang hilang ini di tanah terlarang di Ancient Desolation. Kemudian, dia bersiap untuk kembali ke bumi, jadi ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seni 10 ribu setan langit. Namun, tidak mudah untuk menggunakannya sekali. Siaofan telah memulihkan sebagian kirohnya dalam beberapa hari terakhir, jadi dia dapat menggunakannya sekali. Kamu tidak boleh mati untuk saat ini, karena jika kamu juga mati, maka pihak lain akan dengan mudah menyadarinya, dan kemudian penyelidikan akan diarahkan pada bos. Jadi, kamu harus hidup dengan baik. Gumam Siaofan. Aku akan hidup dengan baik. Wajah harimau hitam menampakkan senyum yang persis sama dengan senyum Siaofan, dan berkata, Coba kulihat siapa pelakunya. Sambil berpikir, Siaofan mulai mengingat-ingat kembali kenangan tentang harimau hitam di benaknya. Memori asli dari target Tentousan Arts Iblis Langit akan ditransmisikan ke pikiran pengguna. Pengguna dapat membolak-baliknya, dan setelah membolak-baliknya, mereka dapat menghapus semuanya seperti menghapus file komputer. Hidup ini benar-benar kacau, semuanya prostitusi, perjudian, dan narkoba. Melihat gambaran memori Black Tiger, Siaofan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketemu. Siaofan mengangkat alisnya, dia akhirnya melihat gambaran memori Black Tiger mengikuti perintah Sun Wei Guo untuk membunuh ayah Zhang Fei Yang dengan mobil dan berencana untuk menculik Zhang Fei Yang bersama beberapa anak buahnya. Sopirnya adalah bawahan Black Tiger, si tua tujuh. Orang yang memotong lengan Zhang Fei Yang adalah si tua tujuh, si tua delapan, dan si tua sembilan. Mereka sekarang bekerja di klub malam valet. Siaofan berbisik pada dirinya sendiri. Mata Siaofan berbinar, lalu dia mengeluarkan sebotol kecil cairan hijau tak dikenal dari sakunya dan berkata kepada harimau hitam, Pergi, temukan mereka bertiga, dan biarkan mereka memikirkan cara untuk meminum benda ini. Racun pemutus jantung, racun yang bekerja lambat. Setelah satu tahun, mereka semua akan mati karena, penyakit, satu demi satu, dan tidak seorang pun akan dapat melihat kelainan apapun. Black Tiger memiliki beberapa kenangan yang telah disuntikkan Siaofan ke dalam dirinya. Dia melihat botol berisi cairan hijau itu, tersenyum sedikit, dan berkata, Iya, Siaofan tersenyum dan mengangguk. 19 Di pabrik yang kosong, Siaofan berjongkok di samping mesin pembuat anggur dan mengukir formasi pembuatan anggur di atasnya goresan demi goresan. Cahaya putih samar terus-menerus muncul di bawah tangannya. Sudah 10 hari sejak dia kembali ke dunia bumi. Mulut Siaofan hampir hambar. Meskipun Mao Teh berusia 80 tahun yang dia minum di rumah Lin Zheng Tian kemarin lusa tidak buruk, itu hanya bisa dikatakan tidak buruk. Dibandingkan dengan banyak anggur abadi di dunia siansia, itu masih terlalu jauh. Siaofan adalah seorang pencinta anggur. Awalnya, ketika dia kembali, cincin penyimpanannya dipenuhi dengan berbagai harta karun dan ada banyak anggur abadi. Namun, turbulensi ruang angkasa bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditembus. Ketika dia hendak memasuki dunia bumi, dia tidak beruntung karena bertemu dengan sekelompok Void Devorer. Setelah pertempuran itu, semua perlengkapannya hilang. Oleh karena itu, jika Siaofan ingin minum anggur abadi, dia hanya bisa memikirkan cara untuk menyeduhnya lagi. Selain itu, selain ingin meminumnya, ada alasan lain yang lebih penting. Yaitu, anggur abadi memiliki efek memperkuat fisik dan memperpanjang hidup manusia. Minum lebih banyak anggur abadi dapat secara efektif menghilangkan kotoran dalam tubuh dan meletakkan dasar yang baik untuk kultivasi pembentukan fondasi. Oleh karena itu, anggur abadi ini dapat dikatakan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Siaofan untuk orang tuanya, saudara-saudaranya, Zhang Fei Yang, dan yang lainnya. Saat ini, kebetulan saja Black Tiger memiliki kilang anggur dan tidak ada kekurangan berbagai bahan pembuatan bir di pabrik tersebut. Setelah mengendalikan Black Tiger, Siaofan senang menikmati hasilnya. Dia hanya perlu sedikit memodifikasi mesin pembuat anggur dan mengukir formasi pembuatan anggur di atasnya. Kemudian, dia bisa membuat anggur abadi yang sebenarnya. Tentu saja, hal ini tidak boleh dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, Siaofan meminta Black Tiger untuk mencari alasan dan mengatakan bahwa kilang anggur tersebut ditutup sementara. Setelah menyelesaikan gaji, semua pekerja akan pergi. Adapun para bawahan Black Tiger, mereka bersorak dan bertepuk tangan setelah Black Tiger mengumumkan penutupan pabrik. Setelah mengemasi barang-barang mereka, mereka tidak sabar untuk segera pergi karena mereka tidak tahan dengan lingkungan yang kotor dan panas di sini. Jika bukan karena otoritas Black Tiger digeng, mereka akan menjungkir balikkan langit. Segalanya dilakukan tanpa jejak dan tidak membuat siapapun khawatir. Selesai. Siaofan berdiri dan menatap mahakarya di depannya dengan puas. Pada saat itu, permukaan mesin pembuat anggur diukir dengan berbagai macam pola yang rumit. Pola-pola ini menyebar kemana-mana seperti tato di tubuh manusia. Aku akan mengecatnya lagi dan kau tidak akan bisa melihat apapun. Siaofan berkata dalam hati. Kemudian, ia mengambil cat dan mulai mengecatnya dengan tebal. Selesai. Mari kita coba dan lihat apakah aku bisa membuat anggur Tai Bai imortal. Siaofan adalah anggur abadi-anggur abadi, dan mesin pembuat anggur mulai secara otomatis. Anggur abadi Tai Bai adalah salah satu dari 3.000 anggur abadi di dunia Sian-Sia. Meskipun tidak menduduki peringkat tinggi dan berada di peringkat seribu terbawah, anggur ini merupakan salah satu anggur favorit Siaofan. Ini karena cangkir anggur pertama yang diminum Siaofan di dunia Sian-Sia itu adalah anggur abadi Tai Bai. Terlebih lagi, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat anggur abadi Tai Bai tidak berbeda dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat anggur putih biasa di bumi. Semuanya sama, seperti sorghum, beras, gandum, dan sebagainya. Persyaratan untuk membuatnya adalah yang terendah. Bahkan jika dia ingin membuat anggur abadi lainnya, dia tidak dapat melakukannya karena tidak ada bahan-bahan seperti itu di bumi. Oleh karena itu, dia memilih untuk membuat anggur abadi Tai Bai terlebih dahulu. Tak lama kemudian, aroma aneh keluar dari mesin pembuat anggur. Siaofan menciumnya dan menganggup puas. Lumayan, meski sedikit lebih rendah dari anggur peri Tai Bai asli, namun tidak jauh berbeda. Kita tunggu 3 hari lagi. Setelah 3 hari, anggur abadi Tai Bai akan siap. Siaofan. Kemudian, dia menutup pintu dan pergi. Siaofan, kamu akhirnya kembali. Kemana saja kamu minggu ini. Aku menelponmu beberapa kali, tetapi kamu tidak mengangkatnya. Zhang Fei yang mengeluh ketika dia melihat Siaofan. Siaofan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, dia menutup pintu dan meletakkan tas hitam besar di punggungnya ke tanah. Dia membuka ritsletingnya dan menunjukkannya kepada Zhang Fei yang. Melihat tas berisi uang dan berbagai macam perhiasan emas dan perak, mata Zhang Fei yang terbelalak. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ini dari rumah Siaofan dengan tenang. Rumah Siaofan. Zhang Fei yang tertegun. Kemudian, kilatan petir menyambar di benaknya. Matanya tiba-tiba menampakkan ekspresi ngeri. Keluarga Siaofan terbunuh. Kau yang melakukannya. Iya, Siaofan menganggup dan mengakui. Zhang Fei yang benar-benar tercengang. Tiga hari yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa keluarga Siaofan telah dirampok dan dibunuh, dia begitu bahagia hingga meneteskan air mata kebahagiaan. Dia seperti orang gila, berteriak dan menjerit tanpa henti. Dalam hatinya, dia terus berterima kasih kepada pembunuh keluarga Sun Haizu, karena pembunuh inilah yang telah membalas dendam atas pertumpahan darahnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pembunuhnya adalah Siaofan. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Zhang Fei yang menatap Siaofan. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Siaofan melakukannya. Itu karena dia tidak berpikir untuk mengambil risiko dan membunuh keluarga Sun Haizu sendiri. Namun, komunitas tempat tinggal keluarga Sun Haizu sangat ketat. Orang asing sama sekali tidak bisa masuk. Biasanya, keluarga Sun Haizu pergi dengan mobil untuk menjemput mereka. Tempat-tempat yang mereka kunjungi semuanya adalah tempat-tempat mewah. Dia tidak bisa masuk. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya untuk waktu yang lama. Namun, Siaofan telah mencapai semua ini. Bagaimana aku melakukannya? Kamu akan mengerti nanti. Karena, suatu hari, kamu bisa menjadi sepertiku. Siaofan tidak menjelaskan secara rincin. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh arti. Aku akan mengerti di masa depan. Apakah aku bisa sepertimu? Apa maksudmu? Zhang Fei yang tercengang. Siaofan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Melihat Siaofan tidak berniat menjelaskan secara rincin, Zhang Fei yang tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Namun, matanya masih penuh dengan keraguan. Simpan saja uang dan barang-barang itu dulu. Aku tidak punya kartu identitas untuk saat ini, apalagi kartu bank. Aku tidak bisa menyetorkannya meskipun aku mau. Siaofan mengganti topik pembicaraan. Zhang Fei yang ingin menolak, tetapi ketika mendengar kata-kata Siaofan, dia terkejut. Kamu tidak punya kartu identitas. Ya, Siaofan mengangguk. Itu benar. Zhang Fei yang merenung sejenak dan mengerti. Kemudian, dia tidak lagi menolak dan langsung mengangguk. Baiklah, tidak aman meninggalkan uang tunai sebanyak itu di rumah kontrakanku. Sebaiknya simpan saja, tetapi kamu harus menyimpannya secara terpisah untuk menghindari kecurigaan. Ya, Siaofan tersenyum dan mengangguk. Zhang Fei yang memang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Pikirannya fleksibel, reaksinya cepat, dan dia berhati-hati. Bagus sekali. Benar, malam ini hari Sabtu. Sebelum aku kembali minggu lalu, aku bertemu dengan Tang Lin. Dia bilang malam ini di Hotel Yirenzui, kelas kita akan mengadakan pesta kelulusan. Kamu mau ikut? Siaofan tiba-tiba berkata. Ayo pergi. Senang bertemu teman sekelas lama. Zhang Fei yang dalam suasana hati yang baik, mungkin karena sebagian balas dendamnya telah diambil. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo pergi. 20. Pada saat yang sama, Voice of Heaven Bar, di sebelah Hotel Yirenzui. Lin Yueru dan seorang wanita cantik dengan tubuh menggerahkan sedang duduk di dekat jendela, mengobrol dan tertawa pelan. Wanita cantik ini berbeda dengan kulit Lin Yueru yang putih bersih seperti giyok. Kulitnya berwarna gandum, halus dan lembut, dipenuhi kecantikan sinar matahari yang menyehatkan. Ia mengenakan celana pendek denim pendek, memperlihatkan sepasang kaki yang panjang, ramping, dan berotot yang penuh vitalitas. Tubuh bagian atasnya mengenakan kaus olahraga merah, dan saat ia duduk di sana, pinggangnya yang sempurna terlihat tanpa sedikitpun lemak. Yang paling menarik perhatian adalah sepasang puncak yang menjulang tinggi di depan dadanya. Puncak-puncak itu penuh dan tegak, bahkan lebih besar dari milik Lin Yueru. Dapat dikatakan bahwa puncak-puncak itu adalah senjata dari senjata-senjata, yang membuat orang-orang hanyut dalam hayalan. Dapat dikatakan bahwa jika Lin Yueru adalah buah persik yang seksi dan menggoda, berair dan lesat, maka wanita cantik di depannya adalah macan tutul betina yang penuh gairah dan vitalitas. Antusiasmenya meluap, menyebabkan pria dipenuhi dengan keinginan kuat untuk menaklukkannya hanya dengan sekali pandang. Saat ini, banyak pria di bar menoleh ke arah ini. Bahkan ada beberapa yang ingin maju dan memulai percakapan, tetapi mereka ragu-ragu dan tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa berdiri di sana dalam dilema. Menghadapi dua wanita cantik dengan gaya yang berbeda ini, tak ada lelaki yang tak tergoda. Keke, apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Mengapa kamu begitu sibuk sampai-sampai ada lingkaran hitam di bawah matamu? Lin Yueru bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan sebutkan itu. Murong keke mengambil flame lover di depannya dan meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian, dia berkata dengan Muram, bukankah itu karena kasus pencurian yang menyebabkan keluarga Sun Wei Guo terbunuh? Semua orang di unit kriminal kepolisian sibuk selama dua hari terakhir ini. Setiap hari, kami memeriksa foto dan sidik jari, dan terus-menerus mengajukan pertanyaan. Saya sudah hampir dua hari tidak tidur, ya kan? Akhirnya, saya tidak tahan lagi, jadi saya meminta izin kepada ayah saya untuk kembali dan beristirahat selama sehari. Saya masih harus melanjutkan mengerjakan kasus ini besok. Oh, begitulah adanya. Lin Yueru tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Kalau begitu, kasus ini sungguh tidak biasa. Lagi pula, istri Sun Wei Guo, Wang Li Chun, memiliki latar belakang yang kuat. Apakah ada kemajuan? Tidak. Murong keke berkata dengan nada sedih, sejauh ini, kami hanya memiliki dua petunjuk. Satu adalah foto profil samping yang tidak sengaja ia tinggalkan di bawah kamera tersembunyi di komunitas, dan yang lainnya adalah sidik jari ibu jari kanannya. Namun hingga saat ini, kami belum menemukan kecocokan antara foto dan sidik jarinya. Kau tidak bisa menemukannya, Lin Yueru bertanya dengan heran. Ya, murong keke mendesah berat, wajah cantiknya penuh dengan ketidakberdayaan dan keraguan. Kita punya semua petunjuk, dan semuanya sangat jelas. Secara logika, kita seharusnya bisa segera mengidentifikasi tersangka, tetapi situasi saat ini adalah kita tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Ini benar-benar seperti melihat hantu. Mungkinkah dia penduduk ilegal? Dia sama sekali tidak memiliki kartu tanda penduduk. Tentu saja, dia tidak meninggalkan foto atau informasi sidik jari di Sistem Informasi Kependudukan Nasional. Itulah sebabnya Anda tidak dapat menemukannya. Lin Yueru menebak. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Murong keke menganggup dan berkata, tetapi yang benar-benar membingungkan kami adalah video pengawasan jalan raya. Tahukah kamu? Tersangka ini mengikuti keluarga Sun Haizu selama tiga hari, tetapi ketika kami melihat data video pengawasan, kami menemukan bahwa kami tidak dapat menemukan jejaknya di kamera pengintai manapun. Dan bukan hanya itu saja, setelah dia berhasil melakukan kejahatannya dan melarikan diri, kami memeriksa hampir semua data video di kota Qinghai dan kota Jiangsu, tetapi kami tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Semua informasi tentangnya dimulai tiga hari sebelum kasus dan berakhir lima jam setelah kasus. Selain itu, kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya. Dia seperti hantu. Dia tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia penuh misteri. Mungkinkah dia anggota Departemen Khusus Nasional? Lin Yueru tiba-tiba tertarik saat mendengar ini. Ia langsung membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ia penuh dengan kerinduan dan fantasi. Kudengar negara kita dan banyak negara lain punya beberapa Departemen Khusus, dan orang-orang di Departemen Khusus itu semuanya sangat kuat. Mereka bisa melompat ke atap dan dinding, melompat dari kereta dan menerbangkan pesawat, serta bertarung dengan harimau dan beruang dengan tangan kosong. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Hanya saja. Baiklah, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Murong keke memutar matanya dan memotong pembicaraannya tanpa basa-basi. Kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih bermimpi menjadi pahlawan. Mengapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Jangan bicara soal ada atau tidaknya Departemen Khusus. Kalaupun ada, pengawasan negara terhadap mereka akan lebih ketat. Negara pasti tidak akan memaafkan mereka karena melakukan hal seperti ini. Jadi, bangunlah. Jangan kaitkan segala hal dengan agen-agen super di film-film. Mereka sama sekali tidak ada, oke. Cih, membosankan sekali. Lin Yueru mendengus dan berhenti berbicara. Murong keke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dan Lin Yueru adalah sahabat karib, jadi dia sangat jelas tentang kepribadian Lin Yueru. Lin Yueru suka menonton film-film agen rahasia sepanjang hari. Dalam benaknya, ia selalu memikirkan beberapa plot fantasi yang hanya ada di film-film. Saat mengobrol dengannya, ia seringkali membahas topik-topik tersebut dalam beberapa kalimat, yang membuat orang-orang merasa tidak berdaya. Terjadi hening sejenak. Tiba-tiba, wajah Murong keke menjadi serius dan dia bertanya dengan suara rendah, Benar sekali, Yueru, apakah kamu yakin ingin menikah dengan keluarga Ki dan menikahi Ki-yi itu? Ki-yi? Ki-ji-ya? Lin Yueru terdiam saat mendengarnya. Setelah beberapa saat, senyum pahit muncul di wajahnya. Dia berkata dengan susah payah, apalagi yang bisa kulakukan. Bukannya kamu tidak tahu siapa Ki-ji-ya. Jadi, kalau aku tidak menikah dengan Ki-ji-ya dan Ki-yi, apa pilihan lain yang kumiliki? Murong keke membuka mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia sangat memahami rasa sakit di hati Lin Yueru karena Ki-ji-ya adalah salah satu dari lima klan besar Hua-si-ya. Orang awam mungkin tidak tahu tentang lima klan besar Hua-si-ya, tetapi bagi orang-orang seperti dia yang memiliki latar belakang tertentu, lima klan besar Hua-si-ya bukanlah hal yang asing bagi mereka. Lima klan besar sangat besar, dan masing-masing dari mereka telah diwariskan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun dan telah bertahan hidup dari beberapa dinasti kuno. Kekuatan mereka telah lama berakar dalam di tanah Hua-si-ya, dan kekuatan yang mereka miliki tidak terbayangkan. Melawan mereka, apalagi rakyat biasa, bahkan mereka, atau orang-orang yang lebih kuat dari mereka, hanya bisa tercekik dan putus asa. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menikah dengan keluarga Ki, aku hanya bisa menikah dengan Ki. Lin Yueru tampak berbicara sambil tidur, menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Ini adalah takdirku, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Jadi bagaimana jika aku tidak menerima takdirku? Jadi apa? Jadi apa? Hahaha. Yueru? Jangan seperti ini. Murong keke menatap Lin Yueru yang putus asa. Dia merasa hatinya seperti ditusup pisau. Aku baik-baik saja. Lin Yueru tertawa lagi. Jangan khawatir, bukankah aku masih punya setengah tahun kebebasan. Kita bicarakan masa depan di masa depan. Baiklah, jangan khawatirkan aku. Jika kita adalah saudara perempuan yang baik, habiskan lebih banyak waktu bersamaku dalam enam bulan ini. Oke. Oke. Murong keke menganggup berat dan tersenyum. Lin Yueru juga tersenyum senang. Dia menyanyikan sebuah lagu yang tidak dikenalnya dengan lembut. Suaranya lembut dan manis seperti burung oriole, tetapi mengandung kesedihan dan keputus asaan yang mendalam yang tidak dapat dideteksi oleh orang luar.